Halo bosku, selamat datang di channel era mobile, jadi disini kita bakal membahas kekurangan dan kelebihan produk terbaru dari realme, yaitu realme 10 pro plus 5G Jadi disini kita bakal memahami kekurangan dan kelebihannya yang bakal kita bahas juga, ini menurut dari channel era mobile Oke bosku, mungkin gak usah tunggu lama lagi, langsung masuk ke pembahasan ya Nah disini sudah ada realme 10 pro plus 5G nya, disini kita bakal membahas kekurangan dan kelebihannya, mungkin kita mulai dari kekurangannya dulu Jadi untuk di poin pertama itu kekurangan dari realme 10 pro plus 5G untuk menurut dari channel era mobile ini Dia memiliki, untuk di sesi kamera, si dexamenti kamera, kenapa bisa kita bilang kamera walaupun dia sudah memiliki 3 lensa yang cukup mumpuni juga Karena disini dia dari sistem main kameranya itu, dia belum memiliki sistem OIS ataupun OIS, biasa bilang seperti itu Optical image stabilizer, jadi untuk di main kameranya belum ada sistem kayak optical image stabilizer untuk di kameranya Dan tentunya disini dia memiliki kekurangan fungsional dari segi kamera Yang mana disini merupakan salah satu nilai jual dari handphone-handphone pada umumnya Yang bahkan ada yang 1 jutaan handphone pun sudah menggunakan lensa tersebut, yaitu lensa depth Atau lensa bokeh, jadi disini dia belum tersedia lensa bokeh untuk di realme 10 pro plus 5G ini Jadi mungkin itu untuk poin pertamanya dan poin keduanya itu Ada di, dia tidak memiliki slot memory Jadi disini dia tidak memiliki slot memory yang mana ada beberapa user atau pengguna itu Sering menggunakan, masih menggunakan memory juga Karena mungkin banyak data yang dari luar handphonenya yang ingin ditambahkan di dalam handphone ini Cuma untuk di realme 10 pro plus 5G ini dia tidak memiliki slot memory tersebut untuk di device ini Dan yang ketiganya itu mungkin ini keluhan dari seluruh rata-rata pengguna handphone ya Untuk pengguna android Karena disini untuk di realme 10 pro plus 5G ini Dia tidak memiliki lubang jack 35mm ataupun lubang headset gitu Jadi yang mana untuk di Indonesia ini lebih marak menggunakan headset yang lebih konvensional gitu Yang lebih reguler sering kepakai itu ada di lubang jack 35mm Yang mana itu banyak juga keluhan-keluhan untuk di handphone yang tidak memiliki lubang jack 35mm ini Mungkin cukup menyulitkan untuk di penggunaan pada orang umum-umumnya seperti itu Mungkin kalau untuk kekurangan dia cuma memiliki 3 poin Dan untuk dari kelebihannya mungkin kita mulai yang pertama dari segi desain Kenapa sih dari segi desain? Karena disini dia memiliki desain yang cukup premium dan cukup mewah dan sangat mewah sih Kalau bisa saya bilang Karena disini dia memiliki desain yang cukup simple dan minimalis juga Cuma permainan reflektif warna dengan perwarna-warna Kalau ini termasuk di warna high first place kalau untuk di realme 10 pro plus 5G nya Jadi dia memiliki desain yang cukup simple juga Dan tentunya disini dia memiliki backdoor note curve juga Dengan bezel yang sangat tipis dengan layar yang nge-curve juga Jadi karena backdoor belakangnya nge-curve dan layar depannya nge-curve Jadi dia memiliki bezel yang cukup tipis yaitu ada di 2,33mm Dan itu merupakan cukup memberi kesan mewah dari segi desain Dengan Infinity-O nya untuk di desain kamera depannya Menambah lagi untuk desain mewahnya dari realme 10 pro plus 5G ini Seperti itu Dan untuk dari poin kedua dari kelebihan ini mungkin dari segi layar Kenapa sih kak dari segi layar? Karena untuk di realme 10 pro plus 5G ini Dia memiliki ukuran layar yang cukup immersive 6,7 inch dengan AMOLED screen dengan keterangan 800 nits Dan dia memiliki resolusi 1080 x 2400 pixel Dan tentunya dari sini dia memiliki refresh rate nya itu 120Hz Dan dia memiliki sistem yang namanya curve visio display Jadi curve visio display itu jadi layar melengkung di sudut-sudut layarnya ini Dia memiliki layar yang cukup melengkung yang mana itu mungkin ada di handphone premium Cuma untuk di realme 10 pro plus 5G ini Sudah didapatkan di harga 5 jutaan ke atas Ada yang di tipe 6 juta dan ada di 7 juta 5 triple 9 dan 6 triple 9 Seperti itu Itu merupakan salah satu nilai jual dengan AMOLED screen nya juga Dengan sidik jari di layarnya juga Dengan lengkungan-lengkungan layarnya Itu merupakan kelebihan-kelebihan dari realme 10 pro plus 5G ini Dan yang ketiganya ini dari pengecasan dan baterai nya Karena untuk dari segi baterai mungkin kurang lebih hampir sama dari Handphone pada umumnya ada di 5000 mAh Cuma dari pengecasannya ini cukup sangat-sangat keren sih Karena dia memiliki pengecasan 67W dan berani mengklaim untuk di 50% nya itu ada di 17 menit Jadi bayangkan kalau untuk pengecasan 0-100 itu mungkin ada di 35 menit bahkan 34 menit Jadi tidak lebih hampir sejam ataupun tidak lebih dari 40 menit itu sangat menjadi nilai jual Ataupun kelebihan dari realme 10 pro plus 5G ini Dan selanjutnya nilai yang keempatnya itu ada di performa Dari performa ini bisa kita lihat Dia menggunakan Dimensity 920 5G dengan Android 13 dengan realme UI 4.0 Yang mana dari prosesor 5G ini Dimensity merupakan sebagai jagoan utama sih Rata-rata untuk di handphone 5G rata-rata masih menggunakan mediatik dimensity andalannya untuk di handphone-handphone 5G nya Ditambah ada RAM 12GB nya dan RAM Plus nya juga dengan Android version nya yang Android version terbaru Dan realme UI nya yang 4.0 Jadi itu merupakan salah satu dari nilai jual ataupun kelebihan dari realme 10 pro plus 5G ini dari performanya Oke masku mungkin sekian untuk pembahasan kekurangan dan kelebihan dari realme 10 pro plus 5G ini Mungkin apabila ada kekurangan mungkin bisa tambahkan di kolom komentar Stay terus di channel Remobel Sekian terima kasih